Halo teman-teman Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Aray di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang peradaban Mesopotamia. Mesopotamia merupakan peradaban kuno dunia yang terletak di Asia Barat, tepatnya di negara Irak dan Iran. Mesopotamia sendiri terdiri dari dua kata, Meso yang berarti tengah dan Potamos yang berarti aliran sungai. Jadi arti Mesopotamia adalah peradaban yang terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Ada enam bangsa yang membentuk peradaban Mesopotamia. Pertama, bangsa Sumeria. Kedua, bangsa Akadia. Ketiga, bangsa Babylonia Lama. Keempat, bangsa Assyria. Kelima, bangsa Babylonia Baru. Dan keenam, atau yang terakhir adalah bangsa Persia. Pertama, bangsa Sumeria merupakan peletak dasar dari kebudayaan Mesopotamia. Bangsa ini mulai mendiami Mesopotamia sejak 4000 tahun sebelum masehi. Pusat pemerintahan bangsa Sumeria terletak di Urkasdim. Dengan raja terkenalnya bernama Gudea. Kepercayaan bangsa Sumeria adalah politeisme, atau menyembah banyak dewa, dengan dewa tertingginya bernama Dewa Marduk. Bangsa Sumeria sudah cukup maju pada masanya. Hal ini terbukti dari banyaknya peninggalan bangsa Sumeria, seperti kuil, atau yang lebih dikenal dengan kuil zigurat, untuk pemujaan para dewa, penemuan tulisan, penggunaan roda, dan juga ilmu matematika serta astronomi. Namun sayang, kejayaan bangsa Sumeria harus berakhir karena serangan bangsa Akadiyah. Setelah berhasil menaklukkan bangsa Sumeria, bangsa Akadiyah kemudian menjadi bangsa yang berkuasa di Mesopotamia. Di bawah pemerintahan Raja Sargon, ia membangun bangsa Akadiyah menjadi bangsa yang cukup kuat. Bangsa Akadiyah merupakan bangsa barbar yang gemar berperang dan hidup mengembarah yang kemudian menetap di Mesopotamia. Pusat pemerintahan bangsa Akadiyah adalah kota Agade. Kebudayaan bangsa Akadiyah lebih banyak mengadopsi kebudayaan Sumeria, yang sudah lebih dulu mendiami Mesopotamia. Sehingga akulturasi di antara keduanya dikenal dengan sebutan kebudayaan Sumerakat. Kekuasaan bangsa Akadiyah atas Mesopotamia harus berakhir setelah ditaklukkan bangsa Amorid. Setelah berhasil menaklukkan Akadiyah, bangsa Amorid kemudian membentuk kebudayaan Babylonia Lama. Pusat pemerintahan dari peradaban Babylonia Lama adalah Babilu, yang artinya gerbang menuju Tuhan, atau biasa dikenal dengan kota Babel. Bukan bangka belitung ya, tapi kota Babel. Babilonia Lama tumbuh menjadi pusat perdagangan pada masa itu, di mana masa keemasannya terjadi saat diperintah oleh Raja Hammurabi. Salah satu peninggalan yang paling terkenal dari bangsa Babilonia Lama adalah hukum Hammurabi, yang merupakan hukum tertulis pertama di dunia. Kejayaan bangsa Babilonia Lama harus berakhir karena setelah meninggalnya Raja Hammurabi, banyak terjadi pemberontakan yang melemahkan kerajaan tersebut. Dan, terjadinya serangan dari bangsa Assyria menandai berakhirnya kekuasaan Babilonia Lama di Mesopotamia. Sama seperti bangsa-bangsa terdahulu. Sebelum mendiami Mesopotamia, bangsa Assyria merupakan bangsa pengembara dan suka berperang. Bangsa ini membangun pemerintahannya secara militerisme. Dua kota terbesar dan peradaban bangsa Assyria adalah kota Niniveh dan kota Assyria. Jadi, dua kota terbesar dari peradaban bangsa Assyria adalah kota Niniveh dan kota Assyria. Di mana, kedua kota ini memiliki tata kota yang bagus dan modern pada masanya. Puncak kejayaan dari bangsa Assyria adalah saat diperintah oleh Raja Asurbanipal, yang terkenal akan kekejamannya. Beberapa peninggalan dari bangsa ini adalah perpustakaan, ilmu astronomi, serta ilmu arsitektur. Kemunduran bangsa ini karena terjadi perang saudara yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan. Jadi, kemunduran bangsa Assyria terjadi karena adanya perang saudara dan perebutan kekuasaan. Selain perang saudara dan perebutan kekuasaan, ternyata ada juga perselisihan antaretnis di dalam bangsa Assyria itu sendiri. Memanfaatkan kekacauan yang dialami oleh bangsa Assyria, kemudian bangsa Khaldea menyerang Assyria dan menaklukannya. Bangsa Khaldea sendiri merupakan kelanjutan dari bangsa Babylonia lama. Saat mereka berhasil menguasai kembali Mesopotamia, mereka mendirikan perpustakaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.